Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman Alhamdulillah ya kita dapat berjumpa kembali ya. Setelah sekitar satu minggu ya kita nggak review video hari ini. Alhamdulillah ya kaki-paki menjelang siang ya Alhamdulillah habis hujan ini. Habis hujan terus kemudian kami sempatkan ya untuk mereview ya. Mereview daripada tanaman jagung kami yang jajar legowo tiga baris ya. Yang jajar legowo tiga baris Alhamdulillah ya hari ini sudah melewati titik aman yang pertama. Tinggal menuju titik aman yang terakhir ya. Yaitu nanti di usia 100 di atas 100 hari pasca tanam ya. Hari ini tepat di 94 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah ya di 94 hari pasca tanam ini ya sudah kelihatan bahwa untuk tanaman ini relatif berhasil ya teman-teman berhasil. Kalau masalah maksimal atau tidak itu urusan nanti ya. Karena apa? Karena hari ini secara keseluruhan ya tongkolnya rata-rata sedang sampai besar ya. Tidak rata besar tidak, tidak seperti biasanya. Tapi kita menang di jumlah bibit ya. Jumlah bibit yang biasanya untuk tanaman 60 sampai 65 musuh 18 sampai 20 itu habis 11 kilo. Hari ini keseluruhan habis hampir 15 kilo ya. 15 kilo kurang dua genggam ya. Dua genggam ya. Dengan pola tanam yang berbeda dari biasanya. Kami menggunakan jajar legowo ya. Jajar legowo tiga baris ya. Tiga baris yaitu untuk jajar legownya 65 sampai dengan 70 ya. Untuk jajarnya ya. Untuk jajarnya itu 35 kali 35 ya. Jadi 35, 35. Terus kemudian 65 sampai 75 ya. Atau 70 ya. Sekitar 70. Terus 35, 35, 70. 35, 35, 70. Kalau kita ambil secara-cara rata-rata ya. Karena memang ini bukan pelantiran semua ya. Artinya yang pelantiran itu hanya di jajar tengah dan jajar tengahnya ya. Artinya di pinggir ini hanya pakai kira-kira ya. Tengah, antara tengah dengan tengah itu lebarnya 140 ya. 140 diambil 35, diambil 35. 140 diambil 70 ya. Berarti sekitar jajarnya ini ada sekitar 70 cm ya. 70 cm kalau diambil secara rata-rata ya. Alhamdulillah ya teman-teman ini sudah finish. Usianya sudah 94 hari pasca tanam. Artinya kita tinggal proses pengeringan ya. Tinggal proses pengeringan ya. Ini sekitar 4 sampai 7 hari ke depan. Ini apa untuk daunnya sudah berani diambilin semua ya. 4 sampai dengan 7 hari ke depan ya. Ya Alhamdulillah ya teman-teman. Secara keseluruhan hampir semua keluar tongkol ya. Kecuali yang bajuk-bajuk sudah kami ambili kemarin ya. Untuk apa untuk yang memang tidak berpotensi tongkol kecil ataupun tidak punya tongkol ya. Itu sudah diambil sudah ngarit sudah sekitar satu bulan yang lalu ya. Nah ini tinggal sisa-sisanya. Sisa-sisanya yang memang berpotensi keluar tongkol. Ya kami tetap usahakan untuk biar berbuah dan insya Allah bisa buat tambah-tambah ya. Tambah-tambah daripada yang kecil-kecil buahnya sebagai penutup ya. Kita nggak tahu. Biasanya ini keluar untuk pipil kering terbanyak itu 4 ton 4 kintal 40 kilo ya. Untuk lahan 7200 meter persegi ini. Nah ini untuk jajar legau tiga baris ini nanti kalau memang keluar di atas ya. 4 ton 4 kintal 40 kilo ya. Atau bahkan bisa pada level di atas 4,7 ton ya. 4,7 ton berarti kami berhasil ya. Kami berhasil dan ini bisa dilakukan untuk keselanjutannya ya. Itu untuk yang pertama ya. Yang kedua ya untuk pola tanam yang keselanjutnya kami usahakan nanti kami hilangkan satu baris ya. Kami hilangkan satu baris yang disebelah bonggol. Karena yang disebelah bonggol itu walaupun nanti kita tanamin dia tidak akan maksimal. Kami hilangkan satu baris ya. Yang didekat bonggol setiap tiga barisnya ya. Tapi nanti tanamnya untuk satu lubang kami coba dua. Kami coba dua. Saya perkirakan bibit juga akan sama ya. Akan sama. Sekitar habis 15 kilo ya prediksi saya ya. Nah nanti di musim tanam kedua saya akan menggunakan pola itu ya. Jadi untuk kembali lagi saya jelaskan ya. Sekarang untuk jajar legau nya kami untuk musim tanam kedua ya. Itu menggunakan pola tanam jajar legau dua baris. Tapi untuk satu lubangnya dua ya. Dua biji. Kalau kemarin kan tiga baris satu lubangnya satu biji ya. Dengan jarak yang agak arang. Kalau kemarin hanya sekitar 18 sampai dengan 20 ya. 18 itu 18 cm itu hanya satu kilan antara jempol dengan lonjok. Kalau 20 itu sekitar antara jempol dengan jari kelingking ya. Terus kemudian kami coba satu setengah. Tapi untuk apa untuk untuk jaraknya ya. Untuk jaraknya satu setengah. Tapi untuk satu lubangnya saya coba dua ya. Saya coba dua. Baik cukup sekian ya review video kita hari ini teman-teman. Kita lanjutkan di episode yang akan datang ya. Ini sudah waktunya pembersihan kulma ya. Pembersihan kulma karena menghadapi musim tanam kedua. Insya Allah besok kita review ya untuk pembersihan kulmanya. Sembari kita jalan-jalan. Sembari kita ngobrol-ngobrol. Baik cukup sekian akhirul kalam bilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel kami channel Bertani dan Berternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya. Sembari kita jalan-jalan ya. Kita lihat ini dari ujung utara menuju ke ujung selatan ya. Ujung selatan ya. Penampakannya lah ambililah seperti ini ya teman-teman. Cukup padat isinya. Walaupun tongkolnya tidak besar-besar ya. Tidak besar-besar. Tapi secara keseluruhan tongkolnya cukup padat perisi. Nah ini kemarin kami usahakan pemupukan menggunakan kalium ya. Habis sekitar 15 kilo. Dengan cara kita tabur bersama pupuk kedua ya. Bersama pupuk yang kedua kita campur Npk. KCL ya. KCL. Kita campur KCL 15 kilo. Supaya seperti ini hasilnya ya. Walaupun dia tidak besar betul. Cuma secara keseluruhan relatif padat perisi ya. Nah ini kelemahan kalau kita tanam rapat ya teman-teman. Di usia-usia 90-an ya. 90-an ketika angin agak besar ya. Nah itu banyak yang tumbang ya. Banyak yang tumbang. Cuma yang tumbang seperti ini tidak seberapa bermasalah ya teman-teman. Karena ini sudah berada pada titik aman yang pertama. Tinggal proses pengeringan ya. Untuk bibit yang punya kadar air rendah ya. Kalau tumbangnya hanya 1-2 seperti ini insya Allah tidak seberapa berpengaruh dihasil nanti. Kecuali kalau kita menggunakan bibit yang kadar air tinggi. Karena apa? Dia gampang tumbuh teman-teman ya. Ketika banyak yang tumbang terus curah hujan sangat tinggi itu nanti banyak yang tumbuh di tongkol. Kalau kadar air rendah insya Allah masih relatif terkondisikan ya. Terkondisikan. Nah ini sebetulnya belum tidak seberapa serut ya teman-teman. Untuk gulmanya. Tapi tetap ya karena memang di usia sekitar 90-an ya itu mendekati panen. Nanti usahakan panen itu sudah bersih ya. Sudah bersih. Kalau sudah bersih nanti ketika sudah kita babat ya. Itu pas ke hujan langsung kita tanami berani. Untuk musim kedua ya teman-teman kami terbiasa tidak melakukan olah tanah ya teman-teman. Tidak melakukan olah tanah supaya kita lebih menghebat hasil ya. Kalau untuk musim pertama itu wajib ya olah tanah. Musim kedua dan ketiga. Ketika ketiga nanti tetap memaksakan nanem itu. Tidak usah kita olah yang kedua dan yang ketiga ya. Karena mengirit biaya dan tanah masih relatif gembur ya. Masih relatif gembur. Nah ini yang di sini tanah agak subur ya teman-teman. Tanah agak subur. Jadi relatif agak besar-besar yang di sini. Beda yang di tempat tadi. Yang rata-rata tongkolnya tanggung ya. Kalau di sini Alhamdulillah ya. Rata-rata hampir berada di level besar ya. Untuk anti-gulma seperti ini ya. Kita cukup menggunakan anti-gulma pembakar ya teman-teman. Untuk persiapan musim tanam ke depan. Jangan menggunakan anti-gulma sistemik ya teman-teman. Karena itu nanti bisa berdampak pada musim tanam selanjutnya. Khususnya di pertumbuhan ya. Kalaupun dia tidak mati dia biasanya kantra ya. Atau agak unting-untingan di pertumbuhannya. Tapi kalau kita menggunakan pembakar ya. Insya Allah aman ya. Kami sudah terbiasa seperti itu. Sudah terbiasa seperti itu. Untuk musim tanam kedua. Usahakan ini sudah melewati bulan dua. Itu ketika hujan langsung saja. Enggak usah nunggu mangsa lagi ya. Kalau di musim tanam kedua. Karena kita mengejar di usia generatif nanti. Itu masih kebagian air. Di usia generatif ya. Pokoknya di usia vegetatif. Insya Allah masih relatif terkondisikan lah ya. Nah kita kan PR-nya ketika musim tanam kedua itu di usia generatif. Di usia generatif kalau hujannya masih normal. Insya Allah kita masih dapat hasil yang maksimal ya. Yang maksimal. Nah ini besar sekali ya teman-teman. Yang di daerah sini tuh. Alhamdulillah. Lebih relatif banyak yang besar ketimbang yang kecil ya. Ya Alhamdulillah ya teman-teman. Yang apa. Besar ya tetap besar. Bahkan itu ada yang dua-dua. Semuanya tetap mempunyai tongkol yang padat berisi ya. Padat berisi walaupun gak seberapa besar. Padahal ini satu per lubang ada yang tiga nih. Nah ini selubang tiga. Ini selubang dua. Semua keluar buah. Semua keluar buah. Di level sedang semua. Nah ini tetangga sana sudah banyak yang panen ya teman-teman. Di tetangga sebelah karena memang ada jarak sekitar 10 harian ya. Dari pada yang kami tanam ini. Ini sekitar ada 15 meter lagi ini sudah sampai ya teman-teman. Baik cukup sekian. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Petani Indonesia petani hebat. Anda semua luar biasa.